Pertukaran informasi seringkali dilakukan oleh manusia dengan berbagai sarana. Pertukaran informasi jarak jauh mulai dilakukan sekitar abad 2000 sebelum masehi di Mesir ketika sarana surat mulai dikenal. Tak cukup bertukar informasi jarak jauh dengan tulisan, gagasan berkomunikasi jarak jauh secara lisan pun mulai terpikirkan. Robert Hope pada 1667 menemukan string telepon. String telepon atau telepon benang adalah alat transmisi suara yang terdiri dari benang atau kawat tegang dengan dua kaleng atau barang serupa di ujungnya. Alat ini digunakan di abad ke-17 sebagai alat komunikasi di kantor. Hadirnya pengetahuan tentang gelombang elektromagnetik membuka pemikiran untuk menciptakan alat komunikasi. Pada 1834, telegraf elektromagnetik dibuat pertama oleh Carl F. Gauss dan Ernst Weber. Telegraf sebagai alat yang salurannya mampu memindahkan sinyal elektrik dari satu alat ke alat lainnya. Mengilhami ditemukannya alat komunikasi seperti telepon. Komponen pemancar dan penerima sebagai komponen utama telepon dipublikasikan pertama kali oleh Charles Borsell. Alat ini belum sempurna, namun kelak akan menjadi inspirasi ilmuwan lain dalam meneliti prinsip kerja alat komunikasi penyampai pesan suara. Alexander Graham Bell mematenkan telpon elektromagnetik dua jam lebih dulu dibandingkan Alicia Gray. Berkat paten ini, Bell dapat membangun perusahaan yang bergerak di bidang alat telekomunikasi. Telepon umum atau Payphone merupakan telpon berbayar yang berada di berbagai tempat umum. Beban biaya telpon awalnya dibayar dengan uang koin. Namun, seiring perkembangan teknologi, kini pembayaran dapat dilakukan dengan kartu telpon. Telepon umum pertama diterapkan di Connecticut, Amerika Serikat. Era telpon tanpa dial berakhir setelah muncul telpon jenis rotary dial yang ditemukan oleh Almond Brown Stroger pada 1892. Inilah kemunculan pertama telpon yang memiliki penerima dan pemancar suara yang letaknya dalam satu gagang sehingga memudahkan pengguna telpon. 1941 ditemukan tombol tekan yang diaplikasikan pada telpon sebagai pengganti rotary dial. Penyempurnaan telpon harus dilakukan. Telpon kemudian berfungsi sebagai penerima dan pengirim fact. Karena telpon kabel dirasa kurang praktis, Oliver Lodge menciptakan telpon yang mampu berfungsi tanpa kabel. Alat ini mampu beroperasi sejauh 150 kaki. Mobile phone komersial pertama diperkenalkan pada 1946. Di masa itu, ukuran mobile phone jauh lebih besar dengan pemancar dan penerima suara yang terpisah. Mobile phone seberat 1 kg ini ditemukan oleh Martin Cooper pada 1972. Ponsel generasi selanjutnya mengalami inovasi yang membuatnya lebih ringan, praktis, dan multifungsi. Alat komunikasi ini semakin pintar dengan masuknya operation system di dalam ponsel, hingga berbagai fitur tambahan seperti pengoperasian internet. Terima kasih telah menonton!